Intro Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di utara Papua yang menawarkan keindahan pulau-pulaunya yang memesona Begitu setidaknya informasi singkat yang kami dapat dari internet dan beberapa kenalan ketika kami sempat singgah di Jayapura Konon kabarnya, kabupaten ini menjadi salah satu penghasil buah durian terbanyak di Kamusim Panen telah tiba Kami beruntung, mendapatkan kesempatan berharga untuk dapat mengunjungi kabupaten ini dan bertugas sebagai patriot energi selama 10 bulan lamanya di sana Perasaan bingung dan ragu sempat ada di dalam hati kami semua Karena kami satu tim belum ada yang pernah mengunjungi tempat ini Tapi satu hal yang kami yakini, niat baik selalu akan diketemukan dengan hal-hal baik juga Hal itulah yang membulatkan dekat kami sampai pada akhirnya pada bulan Januari 2022 Kami sampai di Kabupaten Kepulauan Yapen Berangkat dengan menggunakan kapal labobar dari kota Jayapura Menempuh perjalanan selama kurang lebih 19 jam Sampai akhirnya tiba di Serui Ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen Penumpang sekalian yang kami hormati Selamat sore saat ini kapal penumpang labobar telah tiba Dan sandar kanan di pelabuhan Serui Kita udah nyampe nih bang Anjay Dengan selamat ya Selamat Alhamdulillah Sudah sampe guys Selamat Kita tau belum kemana Kami telah tinggal selamat 6 bulan Dengan bantuan Ibu Desi Mirino pada waktu itu Akhirnya kami mendapat tempat untuk bertugas Menyebar ke desa-desa yang belum berlistrik Tinggal dan hidup bersama masyarakat di sana 5 orang bertugas di distrik Yapen Utara Soromasen, Yobi, Sambrawai, Kirio, Doremanona Dan satu orang menyepi di distrik Pulau Yerui Desa Miosnum Dengan pantai pasir putihnya yang aduhai Huh, mantap apa Kegiatan kami selama di desa adalah fokus pada survei potensi EBT desa Yang sejauh ini belum mendapat akses listrik Untuk kemudian kami petakan dan hasil-hasilnya itulah Yang nanti akan kami ajukan kepada stakeholder terkait Harapannya adalah terjadi peningkatan rasio elektrifikasi Dan terjadi pemerataan akses energi listrik di seluruh wilayah Indonesia Lebih jauh dari itu, jika nantinya pembangkit listrik dapat dibangun Diharapkan mampu menghapuskan kesenjangan yang ada selama ini Metode yang kami gunakan adalah metode live-in Yaitu sebuah metode yang mengharuskan kami menetap Belajar dan hidup bersama masyarakat Jadi selama satu bulan, kami mulai berkoordinasi dengan pemerintah setempat Menyampaikan maksud dan tujuan kami Sampai pada akhirnya kami diizinkan untuk menetap di desa Mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat Dan mencoba menjadi bagian dari mereka Selain survei potensi energi, kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Seperti memancing, berkebun, berolahraga bersama, piknik minggu Menghadiri acara-acara desa dan banyak hal lain yang kami lakukan Dengan tujuan agar kami dapat berbaur dengan mereka Terima kasih telah menonton! 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 Begitulah kira-kira kegiatan live-in kami bersama masyarakat selama ini Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah mendukung kegiatan kami Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua Nantikan cerita kami selanjutnya ya Daaah!